Poin utama dari video ini teman-teman bukanlah kalian harus membuat konten di desa Tapi poin utama adalah kalian harus mulai melihat sekitar kalian apakah bisa digunakan untuk menghasilkan uang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet Dengan cara yang mudah dan bahkan orang yang ada di kampung atau di desa pun Akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bisa menghasilkan uang dari cara ini Gak main-main penghasilannya didapat bisa 10 hingga 20 juta lebih hanya dengan bermodalkan kamera HP saja teman-teman Nah gak usah lama-lama yuk simak video ini sampai akhir Dan semoga ini bisa membuka pikiran kalian bahwa cara menghasilkan uang dari internet ternyata tak sesulit yang kalian kira Nah disini saya menemukan sebuah channel yang dimana channelnya ini berisi konten-konten suasana pedesaan teman-teman ya Nah konten tentang suasana pedesaan ini ternyata sangat banyak diminati oleh orang luar negeri Mungkin buat kalian merasa wah ngapain ya bikin konten seperti ini Ngapain cuma ngevideoin suasana desa dan lain sebagainya Tapi pada kenyataannya untuk orang luar negeri Hal ini merupakan pemandangan yang langka bagi mereka teman-teman So ini merupakan cara menghasilkan uang yang cukup oke dengan membangun sebuah channel youtube yang menargetkan orang luar negeri Ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke situ kita akan cek dulu berapa sih views per hari rata-rata dari channel niat koring ini Saya akan masuk ke social blade disini saya akan melihat daily average yaitu sekitar 100 ribu lebih setiap harinya yang nonton Nah channel ini aja yang nonton tiap harinya cuma 50 ribu Penghasilannya dalam satu hari sudah bisa mencapai hingga 1 juta rupiah Nah bayangkan apalagi konten seperti ini yang memang mayoritasnya penontonnya mungkin kebanyakan orang luar negeri Yang tentunya nilai CPM dan RPMnya lebih tinggi dibandingkan konten-konten yang berfokus dengan orang Indonesia Kita tahu lah ya CPM dan RPM Indonesia itu sangatlah rendah teman-teman Nah buat kalian yang masih gak percaya juga apakah konten yang bermuatan dengan suasana desa seperti ini bisa rame atau enggak Kalian bisa cek disini teman-teman Kalian cek aja di halaman pencarian Kalian bisa lihat suasana desa Kalian bisa temukan beberapa video yang banyak banget penontonnya teman-teman ya Penontonnya bisa sampai ratusan ribu dan bahkan jutaan views teman-teman Jadi saya pribadi pun awalnya juga mengira konten-konten seperti ini emang ada ya yang nonton Buat apa sih kita nonton video-video tentang suasana alam, nuansa hijau alam dan sebagainya Nah ternyata banyak banget yang suka dengan hal-hal seperti ini Seperti yang kita tahu orang-orang banyak beralih ke fokus di perkotaan Tapi mereka lupa bahwa di sekitar mereka ada pedesaan yang bisa banyak hal bisa digali dari suasana desa tersebut Misal suasana air yang gemericik Kemudian suasana hujan rintik hujan Suasana pagi hari di pedesaan Semuanya bisa kalian manfaatkan teman-teman Jadi yuk mulai dari sekarang kita lebih aware lagi Kita lebih peka lagi terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita Oke mungkin buat kalian yang enggak percaya juga teman-teman Kalian bisa lihat disini teman-teman ya Ini merupakan Instagram dari akun reski11 teman-teman Dia ini adalah konten kreator yang menjual video atau menjual foto di Shutterstock Kalian bisa lihat ya Video sapi di dalam kandang saja Durasinya cuma 22 titik Dari HP saja laku 300 ribu teman-teman Ini membuktikan bahwa di luar negeri sana Banyak loh orang-orang yang membutuhkan foto-foto atau video-video yang berhubungan dengan nuansa pedesaan Nah kita akan sedikit baca sedikit ya teman-teman ya Postingan ini diposting sekitar 2 hari yang lalu Dan video ini direkam dengan iPhone 6s dengan ukuran 4K 30fps Ya iPhone 6s di jaman sekarang ini bukan merupakan HP yang bagus lagi ya teman-teman Kategorinya bukan high end lagi Tapi yang mulai medium ke bawah teman-teman Karena apa? iPhone aja sekarang sudah mencapai 13 serinya Itu adalah gambaran ternyata banyak loh orang di luar negeri sana yang suka banget dengan konten-konten pedesaan Nah kita akan beralih ke niat kuring ini teman-teman ya Dengan penonton segitu dengan anggap aja RPM 10 ribu lah rata-rata ya Bisa menghasilkan sekitar 10 hingga 20 juta rupiah Apalagi yang nonton orang-orang dari Amerika tentunya akan mendapatkan nilai penghasilan yang sangat-sangat besar teman-teman Kalian perhatikan setiap judul yang dibuat di konten niat kuring ini teman-teman Luar biasa sejuk indah alam desanya setelah hujan Dan suasana pedesaan Jawa Barat Jadi memang kalian harus membuat judul atau tema video kalian ini semenarik mungkin Kalian bisa mempelajari dari channel niat kuring ini ya Bagaimana beliau ini membuat kata-kata yang menyejukkan Nah contoh ya Senyum indah di sore hari di desa Hujan mengguyur Nah suasana-suasana pedesaan ini banyak banget dicari oleh orang Yang ingin mendapatkan nuansa atau suasana pedesaan teman-teman Nah ini ya Penonton terbanyak hanyalah wah seenak ini bikin ketagihan datang ke kampung indah Ketika musim hujan di pedesaan Jawa Barat Kayak gitu ya teman-teman ya Kita akan coba Nah hanya memvideoin sebuah sungai dengan arus yang deras seperti ini Bisa mendapatkan penghasilan yang cukup luar biasa Nah mungkin buat kalian yang tinggal di perkotaan makin bingung ya Wah ini kayaknya gak cocok nih dengan saya Konten-konten seperti ini kayaknya harus susah payah harus datang ke desa dan lain sebagainya Poin utama dari video ini teman-teman bukanlah kalian harus membuat konten di desa Tapi poin utama adalah kalian harus mulai melihat sekitar kalian apakah bisa digunakan untuk menghasilkan uang atau menjadikan sebuah konten di dalam sebuah channel youtube Ingat ya membuat channel youtube itu gak harus membahas sesuatu yang berat-berat Gak harus membahas sesuatu yang hebat-hebat tutorial atau edukasi tingkat tinggi Enggak ya teman-teman menghasilkan uang dari youtube itu bisa dari hal apapun Kalian bisa membuat konten seperti ini yang nyatanya banyak menghibur orang lain teman-teman Jadi gitu ya kalian mulai deh perlahan Banyak hal yang bisa kalian pelajari dan kalian dapatkan dari ide konten suasana pedesaan ini Kalian bisa kok di pinggir jalan merekam mobil lewat lalu sedikit memberikan animasi dan lain sebagainya Itu bisa juga menghasilkan uang yang luar biasa Nah salah satu contoh yang pernah saya bahas adalah Segoro Indoglory teman-teman Kontennya merekam video perjalanan orang-orang di pinggir jalan ya Mobil lewat, truk lewat, kereta lewat dan bisa menghasilkan penghasilan yang sangat-sangat luar biasa teman-teman Dari hal spele ini saja kalian bisa lihat ya Hanya kereta kemudian dipaus dibikin animasi itu pun juga bisa loh menghasilkan uang Jadi stop berpikiran untuk membangun youtube itu susah Karena sebenarnya kalian bisa loh teman-teman Memanfaatkan momen-momen atau memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kalian untuk bisa menghasilkan uang Nah buat kalian yang tertarik membuat konten seperti Segoro Indoglory ini Disini ada rekomendasi channel ya Nama channelnya adalah Tutorialku seperti ini teman-teman Lalu disini ada playlist konten tutorial anak seperti Segoro Indoglory Dan disini ada banyak ya, ada 11 video Jadi kalian bisa memanfaatkan dan nonton semuanya Jadi sekalian bisa membuat konten seperti ini yang memang banyak diminati oleh banyak orang Kalian bisa cek channel Tutorialku Lalu di bagian playlist ini kalian cari juga playlist ini nih Tutorial konten anak seperti Segoro Indoglory Nah disini ada banyak video dan kalian bisa tonton aja disitu teman-teman ya Namanya pemula harus belajar teman-teman Kalian wajib untuk mencoba Kalian bisa tonton channel terbaru saya yaitu Kamus Youtube ini teman-teman Karena disini saya khusus spesifik membahas secara teknis dan strategi bagaimana membangun Youtube dari nol untuk pemula Kalian bisa pantengin channel ini, kalian bisa subscribe dan kalian bisa tonton semua videonya Karena disini saya sudah membagikan teman-teman ya Mulai tahap persiapan, mindset, kemudian tips and trick Youtube semuanya saya bahas disini Jadi biar kalian para pemula tidak salah langkah dan tidak menyesal di kemudian hari Oke, jadi sekali lagi ya coba kalian gali teman-teman potensi yang ada di samping atau sekitar kalian Misal rumah kalian di pinggir jalan, nah kalian bisa memanfaatkan hal ini Misal rumah kalian di perkampungan yang ada aktivitas-aktivitas sehari yang mungkin dilakukan oleh warga-warga sekitar Nah kalian bisa memvideokan dan kalian bisa menjadikan sebuah konten Ingat ya, cari konten yang mudah untuk dibuat, hanya bermodalkan HP saja Dan bisa kalian menjadikan sampingan atau kerja sampingan atau bahkan mungkin bisnis online untuk kalian Seperti jualan foto di starter stock seperti tadi ya teman-teman Bayangkan foto sapi yang ada di kandang kalian rekam diem gitu aja dalam waktu 22 detik aja Itu bisa laku 300 ribu teman-teman videonya Banyak peluang di dunia internet ini yang bisa kalian manfaatkan Kalian bisa mencari sesuatu yang memang menjadi potensi untuk bisa dijual Atau menjual untuk dibuat sebagai sebuah konten teman-teman ya Siapa sih yang kepikiran membuat channel seperti ini Ngerekam kereta lewat, ngerekam mobil lewat, ngerekam truk lewat yang ada di jalanan Lalu kemudian di pause, kemudian kepalanya di edit Jadi gambar-gambar seram, warnanya diganti dan lain sebagainya Bisa mendatangkan penghasilan yang cukup lumayan Kalian bisa lihat loh, viewsnya sangat rame dan sangat kenceng sekali untuk kenaikan viewsnya teman-teman Intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berusaha lebih keras lagi Jangan malas belajar karena ketika kalian sudah berhasil sukses disini Kalian akan merasakan enaknya gimana teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa memberikan kalian inspirasi dan wawasan Serta memicu ide-ide cemerlang lainnya yang bisa kalian gunakan Dan bisa membuat kalian mendapatkan uang dari internet tanpa modal teman-teman Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh